Hai sahabat pemila, aku Karina Ina Dindia, ke-founder dari Humans dan juga Home of Humans. Jadi sebelum sama partner aku bikin Humans, dulu itu kita pernah sempat bikin sepatu. Namanya Nafrojek, kalau pernah dengar. Waktu itu tahun 2018, sempat di ASEAN Game itu dipakai sama Pak Jokowi. Jadi sebelum dari Humans, sebelumnya memang ada bisnis lagi. Cuma Humans ini yang kedua setelah yang itu bisnis yang lama. Dulu sebelum bisnis, sempat ada di beberapa startup juga. Sempat jadi bidik, lulus kuliah tuh. Lulus kuliah itu jadi bisnis diploman di beberapa startup. Setelah itu memutuskan ketemu sama partner aku, Rizky. Jadi kita bikin bisnis yuk, ya dan akhirnya Nafrojek itu bareng-bareng di situ. Kenapa kepikiran bisnis perfume? Karena waktu itu sekitar tahun 2018, 2019, kita ngeliat ada gap yang cukup besar. Jadi orang Indonesia untuk punya parfum itu either yang memang murah, atau yang memang mahal, yang desainer. Nggak ada nih yang di tengah-tengah yang masih terjangkau, tapi aspirational buat orang-orang. Nah, kita ngeliat ada kans di situ ternyata untuk bisnis perfume di harga yang affordable, tapi masih aspirational untuk orang-orang Indonesia. Kalau yang paling populer di bunga pria itu ada Farhampton. Kita punya perfume karakteristiknya lebih ke fujer, lebih ke lavender, dan juga amber. Kalau yang perempuan, kita punya yang orgasm. Ini paling best selling dari pertama kita launching itu sampai sekarang paling best selling. Itu wanginya lebih ke amber, vanilla, fruity. Kita di humans itu nggak pernah menggambarkan kalau ini buat cewek, ini buat cowok. Jadi kita selalu bilang wanginya cenderung ke arah yang lebih maskulin atau ke feminin. Karena untuk cewek pakaian yang maskulin, kenapa nggak? Dan sebaliknya juga seperti itu. Kalau insecurity paling besar di bisnis sih emang FOMO ya. Fear of missing out. Takut nggak relevan gitu. Ketika kita punya produk, kita punya bisnis, takut nggak relevan di market. Kalau dari women support women sih, kalau kita di company, kita selalu encourage women untuk juga berkarir, dan juga punya prestasi yang sama atau mungkin lebih dari laki-laki yang ada di company. Jadi di human sendiri, lebih dari setengah itu employee kita perempuan. Dan semua di encourage untuk punya goals masing-masing. Mostly hidup aku sih emang masih banyak lebih ngurusin bisnis sih. Tapi kadang bisnis juga ada trip ke warga kota gitu kan. Itu enjoy the most of my time aja di situ gitu. Selama bekerja sambil bermain gitu kan, hampir healing. Sering sih yang burn out tadi. Tapi mencoba apa ya, mencoba menyemangati dan menguati diri sendiri lah. Karena kalau misalnya bukan kita sendiri yang bisa menolong siapa lagi. Bener ya. Kalau rencana jangga panjang sih di luar humans dan home of humans, ada beberapa apa ya, kayak bisnis yang memang masih pengen aku kejar sih. Talking about success di bisnis itu, it's not always about numbers. It's not always about seberapa omset kamu atau seberapa kaya kamu dari bisnis itu. Tapi gimana caranya bisnis itu bisa jadi impactful untuk consumer dan juga orang-orang banyak. Di tahun 2022 sih pengen lebih growth daripada di tahun 2021. Secara bisnis dari humans pengen lebih growth lagi. Mungkin sampai 5x dari yang sekarang, 10x dari yang sekarang. Dan juga personally sih pengen lebih banyak belajar lagi dan bisa handling lebih banyak bisnis lagi. Karena salah satu cita-citaku itu menjadi serial entrepreneur. Jadi nggak cuma satu bisnis saja, tapi mungkin bisnis-bisnis yang lain juga aku bisa handle.